Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, John Pinem. Hari ini kita akan belajar fungsi ALT pada tombol keyboard, laptop maupun komputer. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan fungsi Windows, lambang Windows, dengan tombol-tombol yang lain. Anda boleh cek di video saya sebelumnya. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ikuti terus channel saya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, kalau Anda menekan ALT saja, maka akan muncul nomor atau huruf di toolbar Anda. Anda tinggal tekan F misalnya, maka file. Lalu file, Anda menekan A, maka dia akan save as, seperti itu. Fungsi cepatnya, ALT, dan Anda menekan yang mana, lebih cepat lagi. Lalu berikutnya, ALT plus E. Ini akan muncul jendela Find, Refresh, dan Go To. Fungsinya ini juga saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Boleh di cek. Lalu fungsi ALT plus F. Nah, ini info. Seperti yang tadi ya, Anda tinggal menekan C, O, A, dan sebagainya. Oke, berikutnya, ALTH. Ini akan muncul huruf-huruf dan nomor di toolbar Anda, seperti ini. Home, dibukaan semua. Oke. Berikutnya, ALTJ. Nah, ada juga ini, seperti ini ya. Masih ada desain dan layout ya. Berikutnya, ALT plus M. Maka muncul MyLink. Nah, kalau Anda mau tahu fungsi MyLink seperti apa, Anda boleh cek di video saya. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan fungsi MyLink. Lalu selanjutnya, ALT N. Akan muncul seperti ini. Di insert, dia kelari ke insert, lalu keluar menu-menu atau huruf-huruf daripada setiap menu ini. Nah, ini ALT N. Berikutnya, ALT P. Maka, Pack Loud. Pack Loud. Muncul juga semua huruf-hurufnya di toolbar ini. Berikutnya, ALT R. Nah, muncul juga ya. Review. Nah, review. Maka, review. ALT R itu review. Muncul semua tombolnya. Berikutnya, ALT S. Nah, ALT S muncul juga nih. Reference. Keluar semua. Lalu berikutnya, ALT W. Nah, view tadi. View ya. Sekarang view. W itu view. Berikutnya, ALT 1. ALT 1 ini save as. Jadi, ini karena saya sudah save. Ini tidak keluar. Tadi, kalau kita buka dokumen baru. Ini misalnya dokumen baru. Tekan ALT 1. Maka, dia akan save as. Oke. Lalu, berikutnya. ALT 2. Ini akan nge-print. ALT 2. Print. Oke, teman-teman ya. Berikutnya, ALT 3. Nah. ALT 3 ini fungsinya begini. Misalkan, Anda sudah mengetik tadi cinta. GJP. Oke. Anda. Misalnya, lagi. Cinta. GJP. Oke. Gitu misalnya. Anda tekan ALT 3. Maka, mengulang dia. Diulangi apa yang kita ketikkan. Tetapi, kalau Anda sudah enter. Tidak akan bisa mengulangi. ALT 3. Tidak akan mengulangi. Dia hanya mengulangi enteran kita. Oke. Tetapi, apa yang Anda ketik? Kita. Anda tidak enter. Anda tekan ALT 3. Maka, dia akan mengulangi ketikan kita sebelumnya. Kalau sudah di-enter. Maka, dia akan mengikuti enteran kita. Oke. ALT 3. Berikutnya. ALT 4. ALT 4 ini. Ini akan memunculkan story. Story. Daripada. Undo. Contra Z. Nah, kalau kita tekan ini. Maka, dia akan kembali ke file yang ini. Yang kita delete ini nanti. Tadi. Kembali ke sana. Oke. Sekarang, ALT 5. Nah, akan muncul. Bullet Library. Seperti ini. Oke. Berikutnya, ALT F4. Ini akan meng-close. Ya. ALT F4 akan meng-close. Saya close aja ini ya. ALT F4. Nah, akan di-close. Seperti itu. Oke. Berikutnya, ALT F5. Ini mengecilkan jendela. ALT F5. Tekan ALT F5. Mengecilkan jendela. Jendela word kita. Yang lain tidak akan dikecilkan. Oke. Hanya word kita yang dikecilkan. Berikutnya. ALT F6. Memindahkan jendela word. Nah. Misalkan saya buka word yang lainnya. ALT F6. Seperti itu. Saya buka dulu ya. Ulangi, saya buka. Ini. Cukup. ALT F6. Nah. Dia akan pindah yang lain. Oke. Memindahkan jendela. Berikutnya. ALT F7. Ini spilling dan atau bahasa. F7. Nah. Ini spilling dan bahasa kita. ALT F8. Ini untuk makros. Untuk makros. Marco ya. Nah. Yang ini makro. Makro yang disini. Ini. Oke. Berikutnya. ALT F10. ALT F10. Untuk menampilkan namanya selection and passibility. Oke. Berikutnya. ALT F11. akan munculkan seperti ini. Visual basicnya. F11. Ini dia. Untuk seperti basicnya. Inilah basicnya. Oke. Kembali. Berikutnya. ALT. Enter. Nah. Saya fungsikan dulu ini. Misalkan kita menambah word. Menambah word. Control N. Control N. Nah. Kalau saya tekan ALT Enter. Maka dia akan menambah. Seperti sebelumnya. Kalau saya close ini. Close ya. Saya close ya. Tadi satu ya. Kalau saya tekan ALT Enter. Maka dia akan di close lagi. Yang lain pun di close. Semua ini di close. Nah. Semua di close ini. Kalau ini saya tekan ALT Enter. Close juga ini. Karena tadi. Mengikuti. Perintah sebelumnya. Oke. Berikutnya. ALT Tab. ALT Tab ini seperti ini. Ini. Muncul jendela seperti ini. Mana yang kita mau pilih. Sama hal dengan. Kita menekan. Windows. Lampang Windows Tab. Nah. Sama seperti ini. Ya. Tapi saya. Rekomendasikan. Lebih enak. ALT Tab. Ya. Demikian. Fungsi ALT. Ada 25. Saksikan terus. Video John P6. Jangan lupa. Di like. Share. Dan subscribe. Channel John P6. Terima kasih. And how to see. Terima kasih.